Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning everybody Today we learn about memo, menu, schedule and sign Do you know it? Oke, kalian pasti sering denger dong Apa itu memo, apa itu menu, apa itu schedule, apa itu petunjuk arah Nah, kalian tau gak cara membuat memo, menu, schedule dan petunjuk arah dalam bahasa Inggris itu seperti apa? Yuk simak video Miss Nanda kali ini Nah, sebelum kalian simak, kalian wajib dulu nih subscribe, like dan komen oke Supaya kalian gak pernah ketinggalan video-video terbaru dari Miss Nanda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my videos Kita belajar bahasa Inggris lagi bareng Miss Nanda Belajar bahasa Inggris kali ini yang udah pasti tetap Miss Nanda kemas dengan menarik dan menyenangkan Melalui animasi yang udah Miss Nanda buat nanti Oke, sebelum kita belajar Kalian harus prepare dulu nih Buku catatan, alat tulis dan buku bahasa Inggris yang mendukung kalian untuk belajar Sebelum kita belajar alangkah baiknya, kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing Berdoa dimulai Oke, waktunya belajar The first is memo What is the meaning of memo? Do you know it? Oke, memo is a short message sent from one person to another in the same organization Jadi memo itu adalah merupakan pesan singkat yang dikirimkan seseorang kepada orang lain Baik itu dalam ruang rekup pekerjaan, organisasi, keluarga, maupun pertemanan The purpose of memo Jadi sebenarnya tujuan dibuat memo itu tuh untuk apa sih? The purpose of memo is to communicate important things such as a police change, instruction to conduct a meeting, crucial message, and etc Jadi sebenarnya fungsi dari memo random itu atau memo adalah untuk mengkomunikasikan hal-hal yang penting Seperti perubahan kebijakan, perintah mengikuti suatu rapat, maupun pesan penting yang ingin disampaikan lainnya Sebuah memo umumnya memiliki tiga bagian struktur umum atau generic structure Yang pertama adalah pembukaan Dimana bagian ini berisi tentang penerima, pengirim, tanggal, dan tujuan dari memo Yaitu rinciannya seperti receiver, like to, cc, bcc, sender, address, date, subject, array Nah berikut istilah memo dalam email Yang pertama itu adalah date Dimana convention tanggal digunakan bisa menggunakan American English atau British English Yang kedua adalah tujuan, yaitu penerima memo Selanjutnya adalah cc, singkatan dari carbon copy Yang merupakan penerima salinan memo atau tembusan Penerima memo, tujuan, bisa melihat penerima dan cc, dan juga bcc Bcc singkatan dari blind carbon copy Yaitu orang yang menerima tembusan dan penerima dalam kolom tu Tidak bisa melihat menerima dalam kolom ini Yang terakhir adalah re Yang artinya in the matter of Regarding, with reference to Yang artinya sama seperti subject Selanjutnya adalah isi pesan or content Yaitu berupa pesan singkat yang padat dan mudah dimengerti oleh penerima memo And the last is closing or penutup Bagian yang berisi tanda tangan dan nama jelas orang yang memberikan memo Beberapa frasa umum yang ada atau diungkapkan dalam membuat memo Yang pertama itu adalah please be advised Harap maklum Ini merupakan frasa yang sopan untuk mengatakan we wish to involve you dad Yang kedua adalah this is to involve memo ini untuk menginformasikan bla 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 Please note that Harap dicatat bahwa Nah ini merupakan frasa yang formal untuk mengambil perhatian orang secara langsung Namun terkesan tidak sopan jika memo tidak diawali dengan pendahuluan Yang keempat adalah should you have an equation Jika memiliki pertanyaan Selanjutnya adalah if you have an equation Dan yang terakhir for further information Untuk informasi selengkapnya Berikut ini merupakan tanggapan yang diharapkan diterbitkannya memo Yang pertama adalah you must Yang kedua adalah employees are asked Yang ketiga adalah bla 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 at your earliest confidence Selanjutnya adalah bla 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 Will come into effect Dan yang terakhir please contact Oke selanjutnya kalian bisa melihat contoh-contoh memo Yang akan miss anda berikan berikut ini Nah setelah tadi kita bahas materi tentang Memo selanjutnya yang akan miss anda bahas adalah tentang menu A menu is a list of available dishes in a restaurant Different menus use different words to mean the same thing They also use certain words to make food sound more delicious Most menus are divided into a view section Nah yang sudah kalian ketahui ya Arti dari menu itu adalah sebuah list atau daftar Di mana ada makanan dan minuman yang ditawarkan oleh pihak restoran Agar dibeli oleh konsumennya Di mana kata-kata yang ada dalam menu itu adalah Kata-kata yang bisa menarik perhatian si pembeli tersebut Nah kalian bisa lihat ya beberapa contoh menu yang akan miss anda berikan Nah setelah tadi kalian sudah mengetahui apa itu memo dan menu Selanjutnya miss anda akan menjelaskan tentang schedule Apa sih schedule dalam bahasa inggris itu Schedule is a list of activity It can be a schedule of listen Television show A schedule of show Flight schedule and etc Nah yang kalian ketahui schedule itu kan adalah sebuah jadwal ya Jadi sudah pasti schedule itu adalah berisikan tentang list Atau tentang aktivitas yang akan kalian lakukan Seperti jadwal pelajaran Jadwal tayangan televisi Jadwal manggung Jadwal keberangkatan Dan yang lain-lain Kalian simak ya contoh-contoh dari schedule Dalam bahasa inggris berikut ini And the last is sign and symbol What is the meaning sign and symbol in English? Sign and symbol are instruction or prohibition that are around us Usually this sign are traffic sign Like no parking, no smoking, stop, and etc Nah jadi sign dan symbol itu adalah sebuah instruksi Atau sebuah larangan yang ada di sekitar kita loh Biasanya itu adalah rambu-rambu lelintas Contohnya dilarang parkir Dilarang merokok Dilarang berhenti dan lain-lain Nah berikut ini yang kami bisa diberikan contoh-contoh Dari sign dan simbol dalam bahasa inggris Check it out That's all for me Thanks for watching Don't forget to like, comment, and subscribe See you in the next video Wassalamualaikum 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 Wassalamualaikum